Angin kencang yang melanda kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat mengakibatkan sebatang pohon besar jenis beringin tumbang menimpa tiga ruang kelas sekolah kamis pagi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun aktivitas belajar-mengajar terganggu dan siswa dipulangkan. Cuaca ekstrim, angin kencang melanda kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat kamis pagi. Akibat angin kencang tersebut, dua pohon besar jenis beringin dan cemara tumbang menimpa tiga ruang kelas di Sekolah Dasar Negeri Merdeka, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Sejumlah warga dan petugas Badan Penanggulangan Bencan Daerah atau BPPD Kabupaten Bandung Barat yang datang ke lokasi kejadian bahu-membahu mengevakuasi pohon tersebut. Peristiwa angin kencang ini terjadi selama 10 menit. Menurut Kepala Sekolah, Ade Gunawan, sebelum pohon beringin menimpa ruangan kelas, siswa dievakuasi ke kelas lain karena guru memiliki firasat bakal terjadi hal yang tidak diinginkan. Selain menimpa sekolah, peristiwa pohon tumbang juga terjadi di beberapa titik di Kabupaten Bandung Barat seperti di Cikole yang menimpa satu unit kendaraan roda empat. Ini sampai dengan jam ini kita ada lima titik ya, lima titik kejadian memang akibat angin kencang, rata-rata pohon tumbang yang terperah memang di desa, di SD ini, di Amerika, di Goda Kelupan ini. Selain itu memang ada di sekolah yang menimpa mobil, kemudian di SD Pakarwangi 2, juga menimpa bangunan semua itu. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun aktivitas belajar mengajar terganggu. Pihak sekolah pun memulangkan para siswa guna mencegah hal yang tidak diinginkan. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV Sampai jumpa di video selanjutnya.